Intro Halo guys, selamat datang kembali di... TAKE BLAST Puji lah, kenapa ga puji Akhirnya puji juga 2017 Ya, 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 ya Oke Oke, ini aja selamat datang kembali Di TAKE BLAST, hari ini adalah hari Jumat, ini kok hari kehabis Oh ya, kita siti hari kehabis, ya lupa LAPER Hahaha Hari Jumat, tanggal 9 Juni 2013 Kan, kok kenapa tiga minggu ya? Udah sebulan kayaknya Astaga, jadi, seperti rasa temen-temennya Someone's got to do it Someone's got to do it, menurut apa? Ya, buat orang yang belum tau Mungkin orang yang belum tau, kita kasih tau Jadi Youtube itu, biasanya jujur aja Youtube itu harusnya namanya golden hour Di bulan puasa ya, namanya bulan Ramadan itu harusnya Momen seru, dimana iklan banyak Tapi, sekarang Turun pak Ya, pokoknya intinya ngacauan, tapi Youtube nya emang lagi Lagi ngacau, iya Jadi kita harus terima job-job banyak dan Begitu jadinya Jadi mungkin temen-temen yang follow kita di Instagram, di Facebook mungkin lihat ya Tentu Atau mungkin subscribe ke channelnya Bang Ami Ya, ada tuh lebih ada sih Gitu lah Doari lalu misalnya Doari lalu saya gak tidur pak Seharian Sehari gak tidur pak Hahahaha Gue benci itu lagu jadinya Hahahaha Anyway pak, disini pak di TechBless kali ini Kita ini banyak pengumuman nih pak, karena Juni Juni sementara lagi ada E3 pak Waduh Tanggal 15 ya? Ya harusnya sih Berarti minggu depan dong? Iya harusnya Eh? Iya Dan katanya di L.. eh di.. 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 Anggal 15 alias minggu depan Akan ada E3 Apatuh bang E3? Electronical Electronical Electronic Entertainment Expo E3 Apa kekau? Jadi biasanya disitu Akan ada 3 Ya pasti yang besar ya Nintendo Xbox Nintendo kumpulan nih pak, tahun ini ada nih Waduh, tahun kemarin juga ada Pertama ada Zelda kan menunjukin game dari Switch Oh iya benar Xbox tapi kan gak ada di E3 Di live juga Ya gitu lah pokoknya Sama Playstation Sebenernya namanya E3 itu adalah Update tentang teknologi terbaru temen-temen Kalo temen-temen dateng ke tempat langsung di LA Itu tuh ada handphone, tablet, dan sebagainya Tapi yang live stream cuma ada game Electronic Entertainment Tapi entertainment sih Jadi Tapi sebelum itu Kita ada beberapa kabar dulu pak Karena kita kan Eh di lama gak E3 Gak E3 selalu ngerti Gak E3 Gak E3 Jadi PIPA PIPA 18 PIPA 18 Buat pengemar FIFA Ya kan Kalo UE Udah dari minggu lalu sebenernya Covernya ganti jadi muka gue Hmm? Covernya ganti jadi muka gue Viva Hahaha 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 Lihat sadar wujud gitu loh Hahaha Ginta dia Jadi mau gue liatkan Ronaldo Kenapa? Karena Lawan mainnya asyik Ah Si itu kan jadi PS Jadi PS Oh gitu Eh kekurang gak sih? Tuh kurang ya? Tadinya kan Viva si Messi dong Viva sama Iya bener Pes dulu Ronaldo mulu kan Waktu 2013 lah jamannya Ya pokoknya begitu Ya jadi Ehm Ronaldo sekarang di Viva Si Messi itu di Ehm Konami Moneymaker 2020 Kok mana Konami Moneymaker? Loh Konami itu doang pas sekarang game-nya Apa coba game Konami sekarang? Bener Metal Gear Solid itu gak ada ya? Gak ada Ada sih Tapi zombie Zombie Tuh coba Ya pokoknya begitulah Metal Gear Solid itu it's about Ehm Politik Gitu loh Politik Ehm Eh politik Tapi Jadi zombie Politik juga Zombie politik Uang duit duit Oke N.W. Viva La Fonda Reveal trailernya ya Trailer udah keluar Ngomongin trailer pak Ada lagi buat temen-temen yang penggemar Final Fantasy Dissidia Dissidia Ente Oh Ayeh ente Aneh pak Mudah sama aja eji pak Oke Kacematnya Nah itu kacematnya Dissidia 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 pernah sering Dissidia pernah sering Yang berantem itu kan Yang bergabungan antara FF sebenernya Dissidia tuh Dissidia tuh Dissidia tuh Dissidia tuh betarung-betarungnya Makanya gue pengen bilang Sebenernya gue convert gua Tapi favorit juga Bingung deh Karena convert Kayaknya itu membuat jadi seru PSP itu Lo join battle itu bisa dulu kok ya Ya bener-bener Lo bosen mau pelajar matematika di kelas ya Bisa 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 Dissidia Tenten belum tau ya mungkin ya Kasih tau buat nanten belum tau nih Iya Kasih tau KSP temen-temen itu ada built-in wifi nya kan Betul Dan dia bisa main berdua Tanpa internet Tanpa rusak Jadi wifi di on-in udah Wifi LAN Wireless LAN Kenapa PS Vita gak ada? Itu Hah? Kenapa? Kenapa penjiri ngomel? Laku kan? PS Vita lo gak laku kan? Syukur Ngau Hahaha Makanya Tuh ya Toba sekali Jangan dibikin ribet Iya bener Apalagi console portable Aduh Kenapa game HP laku? Game HP itu gak ada yang ribet Ya kan? Restriksinya tuh rendah ya banget Iya betul Di HP Simpel Masa mau tidur Hahaha Seringgan Jatoh masuk mulut Tapi maksud gue Jangan ribet gitu Masa masuk mulut PS Vita tuh terlalu ribet Kartu nyalas beli PS Vita card Bisa pake memori sembarangan temen-temen PS Vita PS V juga sih 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 Masih itu ya Masih bisa Masih part 3 juga bisa Part 3 gitu kan Nah itu PS V itu dulu ya Game Warrior Orochi Mendinasi Warrior nya aja Bisa join battle Iya Langsung Tapi intinya Dissidia Dissidia sih Keluar Dissidia sih bagus Karena keluarnya PS 4 pak Khususus PS 4 Karena emang Dissidia nih Setau gak Eh di Trades ada ya Dissidia gue lupa di Trades apa gak Gak buat itu sih gue mainnya di PS V Tapi gue mainnya di PS V Ya Tapi kalo gue lebih Entah kenapa lebih Semoga juga ada sequelnya ya World of Final Fantasy Entah kenapa lebih Maksudnya Oh Unyu Tapi ada ceritanya lebih bagus sih Dissidia sebenernya ada ceritanya sih Dissidia di PS V juga bagus sih Tapi lu main Final Fantasy nya World of Final Fantasy Bodo Bodo lah Hahahaha Tapi Seri ya Nah gitu ya Oke Nah pak yang berikutnya pak Ubisoft Kawan kita di Ubisoft Barusan ngasih email ke saya pak Ubisoft ganti logo Kamu mau jadi lembut ya Kamu mau jadi lembut Ubisoft Hahahaha Ya juga Almost too funny Oke Ubisoft ganti logo temen-temen Ya temen-temen udah pada tahun udah jadi hitam pak Ubisoft sekarang Dan Game-game di E3 nya nih pak yang keluar Assassin's Creed Subgrade katanya Subgrade Far Cry 5 The Next Just Dance South Park The Fractured But Whole The Crew 2 The Fractured But Whole? B-U-T-W-H-O-L-E Bukan Lobang Bokong Hahahaha Berkerang Bukan The Fractured Hahahaha Ya juga The Fractured But Whole Hahahaha Disana ternyata Batapi Hole Bahaseluruhan Iya But Whole Road Road Rot Ratu clicking seluruhan Tapi kalo kalo lu orang MohGet Butter The Crew 2 Kalepannya DNA The Crew sebenernya seru loh Seru Cuman aja sayangnya Entah kenapa gue ga begitu suka men driving The Tapi sebenernya Kok udah gebruiz�� dulu gak Harus dibiasakan Sebenernya The Crew 1 tuh gila lama banget Dulu HAHAHAHA Gue main sendiri Nyo bnay beko hahaha Keliling Amerika peka G imposs Beko loh whats Percito kesitu Dari Las Vegas ke Chicago Wow! Dala! Gitu! Gede loh, Pak Iya, gede banget Dan nanti katanya, E3 is truly moment, excitement, and pride Not just for Ubisoft, but for our entire industry, katanya Oke Farker 5, ini kan kayaknya eksklusif 60 fps Apa karena dia sekarang udah fokus satu konsol kan? Jadinya bener-bener udah fokus Pasti.. Kalo game yang fokus satu konsol Pasti grafiknya bagus Impilous Terms Zero Dawn Apa ya, lo kakaa mau eksklusif deh? Semua pasti bagus Karena dia fokus hanya di konsol Ternyataorc matters Trus ada Uncharted beskartut B2P Pasti B2P Pake-be好了 iya Nah, itulah Pak, ya Dari temen kita datang lebih short Oh iya Uncharted 4 itu kan치 DLC mungkin nanti juga ada Iya, DLC di jinganalah nanti Setahun mau ngomong Eh.. Iya ya? Setahun Oh準nya naik Nah, gaampir Apa bahkan inhabitants ya Semagair Oke, yang berikutnya ini Pak Untuk Nintendo 3DS Pokemon Ultramoon and Ultrasun Bisa Ultramilk Dia ngomong Ultramilk loh Iya, tapi bener pak Ultramon, Ultrasun Jadi apa ini Pokemon ini adalah temen-temen ya Sebenernya basically sama kayak Sun and Moon Cuman ditambahin ceritanya gitu, DLC cerita Tapi diberikan jadinya game Dan gue sebenernya suka ini Serius, jadi gini maksud gue gini Jadi misalnya ada suatu game yang udah ada ceritanya Dia ngasih DLC, kebanyakan kan misalnya game tuh Ya udah DLC aja Tapi ada game kayak The Witcher Contohnya Game DLC, yaudah Satu kaset Maksudnya jalan satu game Nah ini cuma, ya gitu sih Dijual lagi jalan satu Ya bagus, bagus Biasanya kayak dinasti warrior lah, dinasti warrior 8 Dan dinasti warrior 8 extreme legend Cuman agak-agak sentolop juga kalo orang yang udah lama beli gitu ya Saya, Pokemon Moon Saya tuh masih perawan lupa, masih di plastik Masih di plastik dia Dia begitu beli langsung dapet job Belum sebagainya Kalo gue udah sempet upload mainin satu part Kena copyright Kesel kan? Oh iya gue juga ngebuka gara-gara lu ngomong gitu Kena copyright kan? Dan lu mau tau gak kenapa Jadi Pokemon tuh aslinya kalo kita upload punya anak-anak Tapi Nintendo kan thing Nintendo itu rupanya pernah nge-review Dan dia tuh channel mereka Nge-detect gitu ya Nge-detect gitu Nge-detect kebaca mesinnya Jadi tulisannya tuh automatically, bukan manual ya Automatically Sama match dengan ini Nintendo Pas gue liat, gue klik kan mana Ya ampun, channel Nintendo Atau E3 deh, gimana? Sals Makanya Pokemon gue tuh sampe sekarang Masih ada tuh, masih bagus Tapi favorit gue yang tangan almas Favorit gue yang tangan apa masih Omega Ruby, Shafir sama Gue juga Shafir Tangan apa? Alfa Shafir Karena itu kan emang cuman Pokemon-nya dulu kan sebenernya Apanya? Iya, Ruby Ruby sama Shafir Tapi gambarnya unyu Pertama kali gue senang banget gue Pertama kali main tuh Omega Ruby Ih, gue main sampe tengah tuh Sampe abis malah Ga nonstop gitu Mainnya nonstop Karena seru gitu Iya, seru cia imut ya Gue juga tamat kok Salam pas salam Tapi Ada kabar buruknya nih Apa? Kabar baiknya itu, keluar Tapi kabar buruknya keluarnya hanya di 3DS 3DS Terus ya Switch mana? Hah? Hah? Duh Mereka tuh Ngomong sama lu nih Jawab ga lu? Switch Tapi ya bener sih Kalo ada di Switch sih Waduh Bagus Nah yang gue harapin di E3 sih Lu Switch dong kelaran Gue beli buat apa nih? Misalnya udah doang Aul gila lu kadang Eh engga dong Engga dong Tapi Switch kan terada Harvest Moon Light of Hope Ini yang bikin si Tapi yang bikin si Bukan 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 Marvelous Gitu-gitu doang Sama ini Harvest Moon baru Cerita tentang si Pree lagi Pree nya itu Sama lah Kayak game sama Cuma beda peta doang gitu loh Ya itu lah ya Maka bisa nih Tidak Oke Oke Jadi untuk 3DS 3DS Yang berikutnya nih pak Ini dia Ya Tiba-tiba Berngiang-ngiang Gue gosip Kalau gue harus gosip ya temen-temen ya Jangan Jangan fakta Bully yang kedua Jadi ada website namanya Game Informer Game Informer itu dulu gue selalu Ini banget Di Youtube juga kan lumayan ini Game Informer Tiba-tiba Apa Rilis kayak ada kolom gitu Satu halaman Akan rilis pak di E3 Bully 2 Dan jujur Rockstar itu kan selalu diem diem Ya kan Red Dead aja kan tiba-tiba Wuh waktu itu kan Twitter Warna merah semua Wuh Maka langsung trailer gitu loh Merah dulu Lampelan gitu Lampelan gitu Lampelan gitu Lampelan gitu Lampelan gitu Baru Red Dead Redemption 2 Gitu kan Walaupun belum keluar juga sih Kecutannya Kalau sampai di E3 besok Iya Rockstar Games ngumumin misalnya Red Dead Redemption 2 sama Bully 2 Gue maafin deh Shortcuts Bener Iya Aduh Gue maafin Dua game yang ditunggu-tunggu ya Bener deh Gapapa Bully 2 ya temen-temen ya Biarpun kata Bully 2 ada onlinenya Shortcuts misalnya Beli buku tulis 2 triliun Gapapa Dua triliun buku tulis doa sih Ikhlas Ikhlas Gapapa Bener deh Tapi kata Bully 2 ini apasih The Jack Bag Apa tuh Pak Bully 2 The Jack Bag Itu judulnya di Game My Follow Tapi ini bukan fakta ya Siapa tau ya kan Mungkin yang punya Game of Thrones lagi Lagi terror kalo dia Iseng ah Siapa tau ya kan Siapa tau juga Siapa tau bener ya kan Mesti bener Nanti kita tau deh di E3 ya Siapa tau ya kan Taunya produsenya Rockstar dateng Gue pake beda di sekolah Tentu Tentu Siapa tau kalo mau kejutan sekalian dong Rasta What DL... Gue gak perlu GTN DLC GTL 5 DLC GTL 5 Single Player iya Gue pengen tau si CJ CJ terkeje keje itu gabara gimana Gitu Dia kan udah tuak Terus kenapa Lingkung Adul Mah di jadi balas Kan Seru kalo jelasin Kan sebenernya itu pacar nya si itu kan Aaaa Pacar nya si CJ di Los Santos Si... yang jagain si Franklin kan Denise Denise You're out of the knees, man Tantenya si Franklin Dan siapa nang panjangnya? Makanya, yang dipacaran di San Andreas Kan kayaknya si dia deh Yang udah tua Ya, berarti gila sih Berarti jelasin lah ya Teori, ini mustahil teori nih Selanjutnya, apa? Jadi E3 dari tanggal 13 sampai tanggal 15 Oke, tapi tadi ada tanggal 12 ya Ubisoft sendiri Los Angeles ya Oh iya bener, tapi 1 PM Pacific Time Jun 13, 4 AM Singapur Nah, waktu Singapur berarti 4 AM Berarti kita ya Pak? Oke, nah di E3 nih Pak, apa? Coba, gue mau nanya temen-temen juga Temen-temen yang lo ha.. dua ya? Yang lo harapin, sama yang lo hayalin Apa E3? Lo iroh? Kayak misalnya kita, gue jujur, gue yang gue hayalin nih ya Karena gue gak tau kebenaran ya DT5 DLC Hayalannya Serius, itu kayaknya sudah menemukan Semua komunitas di internet Setuju sudah Bahwa GT5 sudah dengan sarkaf vy 65 Gitu kan Semoga ada DLC Apa lagi Hayalan gue humb H Ya untuk Xbox dulu Itu tanya temen temen ya Terus gue tanya lugar apa Kalo dari Xbox apa saya harapkan ц best Yang saya harapkan banyak genom memarena tersebut Kalo ngga Gue ga ada motivasi beli ke city Kaya ga mungkin Kamu ada sailors Kalo hahaha kalau harapan ini harapannya harapan gue xbox one Scorpio iya kan, semoga harinya murah itu harapan gue sih kalau gak dia gak bakal bisa nyusul PS4 PS4 Pro, kemarin gue liat di toko-toko udah 5 juta pak PS4 sekarang 3 jutaan 3 juta temen temen ini, kalo tau tau mau beli PS4 gak pake kaset ya tapi ya cuma konsul doang malah gue liat ada toko jual yang 500 ribu stikin doang stik PS4 doang gak pake casing mau main apa tapi xbox itu sih dan harapannya dulu ada game itu pak yang naik-naik naga dulu di xbox itu deh gue harapin udah dibantai kan game nya tapi katanya sih udah dibalikin lagi waktu sih bingung gue tuh nah harapan gue dari Sony PS4 ya pak tadi xbox, udah itu dong ya karena emang hape ya sebenernya ada sih xbox ada game kayak game-game-game kemarin gue liat ada game iya kete Forza juga itu mau di ini kan 4k terus ada gosip-gosip halo 6 halo tapi ada yang orang bilang gak percaya ah gak mungkin halo 6 dia bilang paling tapi si bingung roso bilang bahwa akan ada kejutan kita liat apa kejutan semangat bagus sih iya xbox ya kalau dari Sony pak Sony pakai FA itu kalau harapan saya ya pak yang harapan sih bener-beneran ada Precision Switch mudah-mudahan kan hayalan hayalan ya kemarin kan ada yang banyak share di Facebook tuh ya bahwa ada orang dan biasanya dia tuh ngedesain buat Sony dan intinya gue ngarepin sih jujur iya betul iya ini gue masih main sampai sekarang gue lagi mainin Metal Gear Solid Phantom Pain padahal itu yang remake PS2 ya tapi itu sesuatu main portable itu sesuatu dan please grafik lebih bagus pasti dari PS Vita tapi kesimpelannya dan keseruannya ini Wifi bisa main berdua kedua Wifi bisa jauh gue main apa sama dia nih gue main blue screen pak Tekken gue main Tekken misalnya bisa main Tekken berdua Gen Turismo ngirim mobil bisa Gen Turismo iya ngirim mobil bisa itu keran ya ngirim mobil bisa ya Ngin Turismo main Smackdown vs Star 2011 sampai sekarang gue masih main main berdua temput-temputan magical PSP emang disitu sih PSP simple nya fun nya soalnya masih fun game nya masih gini belum terlalu memikirin duit banget Sony gitu loh tapi yang butuhnya laku kan kalau lu gak terlalu memikirin gimana ya ngomongnya susah sih lu perusahaan susah ngomong sama lu gitu loh susah gue tau gue ngomong kayak gini kan ngora banget nih kalau lu yang denger kan kayaknya yang orang-orang di meja yang pake jas semua gitu kan yang share ya wah saya gak mau denger kamu yang penting duit eh lu kalau mau mencari duit dengerin kita denger hahaha kalau banyak duit lu di shop yang fly ya selalu lah hahaha kayak gitu kayak gitu semoga aja rapes 4 jadi bikin semua selesai PS4 aja gak usah PS5 dulu PS4 portable oh iya ngomongin Sony iya ya katanya ntar ke depannya tahun 2015 akhirnya rilis konsol baru kan katanya tapi gak tau juga apa gitu ya hahaha udah PS4 portable gak apa-apa deh misalnya grafiknya PS4 nya misalnya 480 bodoh tapi bisa mainin PS4 maksud gue iya iya PS Vita aja itu kan gue mainin nasi warrior 8 game PS4 loh di PS Vita gitu loh jadi seteru 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 nah Sony yang gue harapin ke depannya bener-bener ada yang saya harapkan bener-bener ada marvelous pak marvelous masuk tapi kayaknya gak mungkin sih kalo yang highlight gue tadi pak apanya? karena Sony kemarin di di wawancara PS Vita gimana nih? aduh kita gak tertarik untuk melanjutin PS Vita karena kita udah ngomongnya gini kayak kita kediban oleh pasar smartphone ya lu gak diurus padahal dulu gue tuh tinggal sesuatu gak diurus jadinya gabler coba lu punya anak gak lu urus jadi preman jadi hape ya iya gak diurus ya bener-bener abis itu lu ngomong-omong gitu sih gak tertarik langsung jadi bander gini-gini iya bener dulu padahal PS Vita tuh dulu ada aplikasi Youtube sendiri loh ya iya iya tapi karena gak diurus akhirnya Youtube dihapus dari PS Vita Youtube nya naik diri Youtube itu udah gak mau bikin lagi mau dikasih buat Vita iya iya kurang top saya banget ya Vita ya kalo Nintendo apa yang diarpin lo bapak? Nintendo Marvelous sih mudah-mudahan Marvelous masuk nih ke Switch game Marvelous mudah masuk ke Switch oh iya Marvelous exit ya exit game exit games tapi ke depannya sih ya marah tau sih karena mereka juga ngeliat angka lah tapi penjualan Switch bagus kok ya kan? bagus kalo penjualan bagus gini kemarin kita mainin Mario Kart pas di umurit nanti ada di video.com di video.com nih kemarin ya wah si Rasa main nih paham gombor bagus banget di TV seru banget cakep banget bisa main beri 4 lagi cakep cakep gamenya itu ok ya itu aja sih dan juga Sony tadi kalo harapannya semoga Gator 4 bagus ya tapi Gator 4 mau dibikin keknya keknya sih mau kayak ya ada chemistry chemistry juga so fast juga ya orang tua sama anak gitu kan tapi semoga bagus gameplay ganti kan jadi third person Kratosnya bagi gue sebenernya seterunya ya kamera dari samping gitu yang blue-blue tapi ya semoga bagus ya kan mungkin ya kan apa lagi ya yang terus mau sport yang terus mau gimana kabarnya tuh ya kan semoga Final Fantasy 7 gimana tuh oh Final Fantasy 7 sebelum sebelum 2020 berarti 31 Desember 2019 kenapa? karena 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 kabarnya pak kemarin aja katanya jadi pas diumumin di 3 itu 2015 ya ya mereka udah ada tim yang ngerjain dan maka udah ada trailer segala macem kan iya tim itu diganti diganti timnya bubar dia kan mulai dari awal lagi udah gitu mereka apa bikin itu kan posting meng-hire orang buat Final Fantasy 7 berarti tim baru baru hire baru mau hire berarti belum jalan sama itu ya Final Fantasy 7 dan Kingdom Hearts 3 iya iya ya mungkin 2093 ya PS 26 gak ya gue pulang oke sama Marvel's Moon Light of Hope tadi yang gue bilang ya pak itu masuk ke PS 4 dan PC jadi ini adalah Marvel's Moon pertama di PC dan juga Switch dan untuk diitri nanti akan ada contoh untuk PC dan Switch doang jadi buat teman-teman bilang ntar lu harus cobain Stardew Valley jadi ini orang PC gamer lah temen lu ada Stardew Valley cobain nong gue beli gue disini yaa ini sama Harvest Moon gue kasih di Harvest Moon nih game Harvest Moon kayak gini kek bagus sih di Tridak belum pernah main Harvest Moon dia paling bagus masih sih Harvest Moon PS1 Back to Neptune itu paling bagus buat temen-teren yang belum pernah main serial Harvest Moon mainin yang Back to Neptune terus ceritain ke gue abis lu main oh udah lu main aja dulu uh bak saya ga suka mainin dulu abis main diceritain ke gue tapi main jangan cuman uh saya main 5 menit bosen main 5 menit lu main tak 4-5 menit lu gak ngerti mainan aku kemarin btw di grup gue juga pada ini pak pada screenshot akhirnya bang ternyata Persona 4 seru baru-baru nyobain di PS2 baru cobain Persona 4 ya sama tadi juga gue liat tuh seru banget Persona 4 itu paling bagus menurut gue Persona 4 masih ya btw Persona 5 gue udah tamat masih paling bagus dari segi cerita dari segi cerita tapi gue belum tamat aja udah ngerasain sih gameplay Persona 5 lebih seru sebenernya maksudnya gameplay kotak-kotaknya jalan-jalannya maksudnya lebih luas gitu ya iya bener gameplay lebih seru tapi karakternya sama cara mengeksekusi pembawaannya pembawaan ceritanya tuh ngawur pembawaan ke karakternya bukan haur fase lagi-lagi fase terlalu cepet fase berantakan terlalu cepet iya cepet dah oke ini dia itu temen-temen bawah di gini ini nanti di minggu depan banyak nih Panther kita waduh 8-3 ini oi siapa tau suara Enix ternyata udah di delay begitu malah masih kejutan dia juga mau remake 8 sama 9 pak waw jadi 2096 beresoknya bubar banggur pengair orang kebanyakan iya nah tapi padahal temen-temennya kemarin ada yang nanya juga di instagram saya pak kan gue kan nge-post foto kabar lu ke korea? nah kabar korea bukan foto ini pak rn6 di dalam kaset PS4 gue dan bangtara mungkin akan mainin secara terbisa tapi kita liat sikon soalnya gini gue dulu pernah upload rn6 ya temen-temen di channel luar copyright copyright jadi nanti kita liat sikon kalo misalnya karena temen-temen mau banyak ya paling di video.com terus persoara empat golden juga banyak bilang lanjutin mungkin lanjutin gue ulang dari awal karena yang sebenernya copyright iya malas gue mau youtube nih apa mau sih? dikit-dikit copyright oke itulah temen-temen terima kasih banget jangan lupa untuk like, share dan subscribe nama gue kemana? nama gue The Rock campur sentol of John Cena do you know what The Rock is cooking? ya ada si me cooking sampai ketemu guys di video berikutnya high five wooo what? oh jenem mati ya keji buta keji buta keji buta hahaha hahaha hahahaha Terima kasih.